Tips Nagita Slavina jika anak susah makan Dikutip dari liputan6.com Jakarta Nagita Slavina memiliki dua orang anak yang lucu yaitu Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad Keduanya tampak bahagia dan sehat Wanita yang akrab di sapa gigi itu mengaku ikut bahagia melihat perkembangan kedua buah hatinya Selain itu gigi juga mengatakan kalau urusan merawat anak terutama saat memberikan pola makan seimbang adalah sebuah tantangan tersendiri Terlepas kehadiran baby sister yang siap membantunya kapan saja Kalau ngomongin tantangan aku punya dua anak yang satu berusia 7 tahun dan satunya masih baik Waktu Rafathar masih baik makan apa aja bisa masuk Tapi saat berusia 7 tahun dia bisa memilih Sudah punya preferensinya karena sudah tahu rasa dan itu sudah jadi banyak maunya Kata wanita kelahiran 17 Februari itu Saat hadir di acara konferi pers semakin dekat dengan generasi Indonesia Emas melalui kebaikan isi piringku dan program kampung keluarga berkualitas di Jakarta Sebagai seorang ibu gigi menginginkan agar kedua buah hatinya tumbuh dengan kecukupan gisi seimbang Maka dari itu saat pemberian makan dia memastikan semua nutrisi yang didapatkan Si kecil terpenuhi Aku punya aturan kalau makanan itu harus Dan sesuai dengan isi piringku dengan gisi seimbang Kalau makan banyak dicatahin seminggu sekali Tantangan lain pasti banyak Tapi yang penting harus dilakukan konsisten Kata gigi Selain itu agar anak-anaknya nggak bosan dengan menu yang itu-itu saja Serta mendapatkan gisi yang seimbang sesuai konsep isi piringku Istri Raffi Ahmad itu memilih untuk menghidangkan masakan di rumah Makan bareng keluarga di rumah itu lebih kenyang Karena bisa mengatur makanan sendiri Kita juga bisa makan makanan yang seimbang katanya Nah, mulai sekarang kamu bisa menyajikan masakan leset bernutrisi setiap hari Untuk si kecil dan keluarga di rumah Dengan porsi sesuai panduan isi piringku Makanan pokok dan sayuran masing-masing 2 per 3 dari setengah piring serta lauk Dan buah masing-masing 1 per 3 dari setengah piring Agar sajian tetap lezat gunakan bumbu yang memiliki garam beriodium Untuk membantu memenuhi 15% kebutuhan iodium harian keluarga dan bantu tumbuh sesuai Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen like dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!